Jangan khawatir, ini penting. Penting untuk diikuti tahapannya, prosedurnya, dan jangan lupa input datanya. Terima kasih. Acara ini hingga selesai. Dan tentunya like dan subscribe, share, dan komen. Boleh juga ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita masih membahas tentang pendatang pegawai non-ASN. Dan, kalau sumber kita sangat spesial, yaitu kepala bagian tetap berserahkan, atau wilayah Kementerian Agama Profisial. Assalamualaikum Pak Asuli. Terima kasih, Pak, sudah datang di sini. Kita ingin mendengar nih, kebijakan, ya, Kementerian kita. Mengapa ada kebijakan pendatang non-ASN, pegawai instansi politik? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, bersyukurillah, Muhammad, s.a.w. Adanya kebijakan pendataan ini, dilatar belakangnya dengan ekologi sebelumnya, dan diperkuat dengan per-PKN tentang tidak adanya lagi tenaga honorer, atau pramu bakti di instansi pemerintah. Nah, maka selanjutnya adalah timbulan pendataan ini. Itu diantaranya. Oke. Sudah, langkah-langkah kita nih, Pak, yang harus kita tuntaskan sebelum waktu berakhir? Langkah kita, kita telah mengaksanakan koordinasi, pusat telah mengaksanakan koordinasi ke kita, kita telah mengaksanakan koordinasi ke daerah, keubatan, kota, dan tahapan-tahapannya sudah kita lewati, baik perlataan awal, maupun input individu, maupun pembuatan akun, hari ini terakhir. Dan nanti selanjutnya, itu urusannya pengisian data lagi, oleh kawan-kawan yang dimasuk ke dalam pihak hal yang diletakkan itu. Oke. Mungkin teman-teman yang masih terpendalam, Pak, emang sistem kita masih dalam proses, sedangkan waktu pemutar apa, hari ini terakhir. Mungkin ada hal-hal yang Bapak sampaikan? Seperti yang disampaikan oleh teman-teman kita kemarin, jangan panik, bahwa kita masih ada waktu, karena tahapan-tahapan yang dikirim oleh kawan-kawan di Bilok Kepegawaian ke Kemenpan, itu memang bertahap. Diberatkan obokan bakul, itu ada bakul-bakul yang harus dilewati untuk pengirimannya, begitu. Dan hari ini insya Allah selesai semuanya. Oke, insya Allah ya. Untuk teman-teman yang lagi menyimak ini, dan yang sedang melakukan pendataan, jangan khawatir, jangan panik ya, dan ingat langkah-langkah yang terus dilakukan. Nah ini Pak, mungkin persesan apa-apa untuk teman-teman kita yang mengenai ASN, ingat tahun 2023 mungkin semakin dekat, dan sekarang ada pendataan, mungkin ada kekhawatiran. Apa yang ini Pak sampaikan? Jangan khawatir, ini penting. Penting untuk diikuti tahapannya, prosedurinya, dan jangan lupa input datanya. Makasih. Oke, ada persesan apa-apa yang lebih menguatkan teman kita? Ya, itu ya. Yang penting, ini sangat penting input datanya sesuai dengan tahapannya. Oke, baik Pak. Terima kasih telah hadir dalam acara kemenangan menyapa. Dan teman-teman sekalian, nantikan acara kita selanjutnya dalam kesempatan berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.